9 Januari lalu, nyawa balita berusia 1,5 tahun tidak tertolong setelah dibanting oleh ayah kandungnya sendiri di Surabaya, Jawa Timur. Korban luka di kepala dan patah tulang rusuk akibat benturan benda tumpul. Ayahnya tega membunuh anak kandungnya lantaran jengkel karena anaknya terus menangis. Karena memberikan keterangan berbelit-belit, polisi memeriksa kejiwaan pelaku di rumah sakit Bayangkara, Polda Jatim. Di Cirebon, Jawa Barat, 6 Januari lalu, seorang ayah meracuni susu anak kandungnya yang berusia 14 bulan dengan racun tikus. Anaknya meninggal dunia, sedangkan ayahnya yang juga minum racun tikus sempat kritis, namun selamat. Kejadian ini bermula karena orang tua korban sering bertikai. Setelah melewati masa kritis, ayah korban ditahan di Mapolres, Cirebon.